30 tahun, tidak ada satu pasar pun pasar tradisional yang dibangun, enggak pernah. Saya 6 tahun ini telah membangun 17 pasar. Meruntuhkan, bangun semuanya, dan yang beda dengan kota yang lain, kita berikan gratis pada berdagang, enggak bayar. Ini yang beda. Pasar kalau kotor, becek seperti ini, siapa yang mau datang? Yang dulunya seperti ini, kotor, bau, becek, kemudian kita bangun jadi seperti ini. Yang penting gratis untuk berdagang, yang paling penting gratis. Bangunnya mudah, tapi yang memberikan gratis yang sulit. Ini yang dulu seperti ini, kemudian yang baru seperti ini. Terus, yang dulu seperti ini, gelap, enggak jelas. Dan seperti ini, terus. Jadi saya titip, saya titip pada anak-anak muda. Jangan sering-sering ke mal. Jangan beli segala, apa, sesuatu, barang di hipermarket. Saya ngomongnya pelan-pelan, biar enggak kedengeran. Ya. Kalau mau ke mal, silahkan. Tapi, lihat-lihat saja, Windows Shopping saja. Belinya di pasar. Tuh. Nongkrong-nongkrong di mall, enggak apa-apa, tapi jangan beli. Belinya di pasar tradisional. Karena apa? Kita harus ngerti. Pasar tradisional itu adalah tempatnya produk-produk petahan itu dijual. Tempatnya produk-produk nelayan, ikan, dan itu dijual. Tempatnya pengrajin-pengrajin kecil, pengrajin tempe tahu itu dijual. Kita harus ngerti itu. Kalau mal itu pemiliknya hanya satu. Kalau di pasar itu pemiliknya ada 1.800, 1.200, satu pasar. Terus, ini pasar rantik yang lain. Jadi seperti ini, terus. Eh, gambarnya enggak saya bawa semuanya, ini enggak rampung sehari. Ini pasar becek dan bau seperti siapa yang mau datang. Ibu-ibu mana yang mau datang ke tempat seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi seperti ini. Dalemnya, yang penting dalamnya ini. Luarnya, dalamnya. Pedagangnya pakai celemek. Kemudian ada zoning basah, zoning kering, zoning daging, zoning ikan. Ini yang paling penting. Kalau ini ibu-ibu enggak mau datang, awas. Karena apa? Barangnya itu lebih murah di pasar. Karena enggak kebebanan apa AC, enggak kebebanan listrik, enggak kebebanan pajak. Bisa kompetisi, tapi diurus. Pemerintah harus ngurus yang seperti ini. Ini yang kita lupakan 30 tahun. Enggak pernah diurus pasar tradisional. Di Solo, selama saya 6 tahun ini menjabat, ada 15 mal yang mengajukan izin. Saya hanya berizin satu. Ada 8 hypermarket yang minta izin untuk masuk. Saya berizin hanya satu. Ada 180 minimarket minta izin. Yang saya berizin hanya 12. Biar kapok. Enggak. Saya pro yang kecil-kecil gini. Bukan apa-apa. Saya juga enggak mau dibilang anti-investasi. Enggak. Nyatanya saya berizin satu kok. Kalau anti kan enggak mau berizin. Saya enggak mau Solo dibilang anti-investasi. Enggak, nyatanya. Tapi saya pilih-pilih. Kalau hotel, silahkan. Karena efeknya bisa kemana-mana. Restoran, silahkan. Yang itu tadi yang saya sebut tadi enggak. Ini juga pedagang kita beri training seperti ini. Cara, enggak jangan yang sulit-sulit lah. Pedagang cara melayani pembeli, mengucapkan terima kasih. Kemudian menata barang. Kemudian apa, pembukuan yang gampang-gampangan aja lah. Yang keluar masuk. Kemudian keuntungan berapa. Itu harus diajarin. Kalau enggak, mereka enggak ngerti. Kalah dengan pasar-pasar modern nanti. Terus. Ini pedagang-pedagang pasar semuanya. Terus. Nah ini. City income. Income dari pasar tradisional dan PKL. Dulu waktu saya masuk hanya 7,8 miliar. Setelah kita bangun seperti itu, dengan manajemen yang lebih baik, manajemen lebih baik, retribusi sama, itu sekarang kita menghasilkan 19,2. Hotel itu hanya 10,5 miliar. Kemudian parkir 2 miliar. Reklama itu 6 miliar. Kemudian terminal hanya 1,8 miliar. Artinya apa? PKL dan pasar kalau di minute, dikelola dengan baik, akan menghasilkan income yang luar biasa. 19,2 miliar. Kalau mal itu enggak memberi apa-apa. Enggak, iya betul. Karena mereka hanya bayar waktu izin IMB aja. Setelah itu enggak memberi kontribusi apa-apa. Kontribusi ekonomi ada di usaha-usaha kecil seperti ini. Nah ini yang ngomong. Waduh, ini jamnya udah ya. Saya nanti ngelantur terus. Ini mengenai mobil SMK. Jadi ini ada cerita. Lima tahun yang lalu, Solo ini kota pertama yang mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi. Vokasional school. Karena di Solo ada 60% SMK yang 40% SMA. Ini deklarasinya. Terus. Kemudian setelah deklarasi kita mau buat apa? Kita tentukan saat itu. Membuat mobil. Kemudian merancang mendesain mobil. Mobil ini, mobil ini, ini sudah generasi yang ketiga. Lima tahun yang lalu, buat jelek, perbaiki. Generasi kedua, jelek, perbaiki. Yang ketiga ini, buat jelek, perbaiki. Dan sudah dipamerkan dua tahun yang lalu. Di Surabaya pernah. Di Surabaya sekali. Di Jakarta tiga kali. Di Bandung juga pernah sekali. Di Solo enggak tahu berapa puluh kali kita pamerkan. Tapi enggak ada yang ngelirik, enggak ada yang ngelihat, enggak ada yang memberikan perhatian. Sehingga enam bulan yang lalu, saya putuskan. Saya suruh memperbaiki yang paling apa, yang diperbagus yang paling bagus. Mobil kayak gini, kemudian saya pakai sebagai mobil dinas wali kota dan wakil wali kota ini. Sekarang sudah jadi mobil dinas kami. Ini kalau dibandingkan dengan mobil-mobil impor, harganya hanya 95 juta. Sejenis ini itu harganya 320 juta. Artinya apa? Artinya apa? Kita memberi keuntungan yang luar biasa kepada mereka. dan yang paling penting ini ada produk anak-anak SMK yang secara apa, secara fisik, kemudian engine-nya di dalamnya, semuanya, 80 persen ini dari home industry, kemudian di, apa, di kumpulin, dirakit, kemudian jadinya seperti ini. Tapi yang berat memang sampai sekarang IJ-nya belum keluar. Uji emisi, uji kelayakan, sehingga kita sampai sekarang belum bisa berproduksi secara massal. Meskipun yang pesan sudah 6 ribu, belum bisa produksi karena IJ-nya belum keluar. Inilah problem kita. Saya kira negara ini enggak ngerti yang menguasai kita atau yang menguasai orang asing. Tapi saya yakin agen-agen perubahan yang sekarang ada di depan saya, anak-anak muda ini, saya kira nanti akan mampu merubah secara total negara ini, sehingga sehingga ya betul-betul kemakmuran itu ada di rakyat ada di masyarakat negara yang sangat makmur ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada waktu, silakan berkunjung ke Solo. Saya juga perlu promosi, kan? untuk kota. Datang ke Solo, kalau ke sana silakan tata pun saya, kalau enggak tata pun mau nge-tweet juga bisa, mau Facebookan juga bisa. Dengan saya, saya handle sendiri, jangan mikir yang handle orang lain, saya handle sendiri semuanya. Tapi ya tidak, kadang dua hari enggak saya buka, karena saya enggak mungkin tiap hari main Twitteran, saya harus bekerja untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.